Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk ya sobat Ini adalah pupuk gromor Jadi pupuk gromor itu ada banyak jenisnya sobat ya Atau banyak variannya Yang banyak beredar di Indonesia itu ada gromor 3, 2, 10, 10 Kemudian ada gromor 20, 20, 20 Kemudian ada gromor 10, 5, 5, 10 Dan juga ada gromor 6, 30, 30 Nah untuk perbedaan dari keempat jenis pupuk gromor ini Sudah pernah kita bahas di video yang lain ya sobat ya Nanti mungkin jika sobat ingin menontonnya Bisa melihat tautan yang ada di akhir video ini Nanti akan kami coba sematkan Nah pada video kali ini yang akan kita bahas adalah Pupuk gromor yang 10, 5, 5, 10 ini Nah jadi pupuk gromor itu ada kemasan botol dan juga ada kemasan saset ya sobat ya Jadi kemasan sasetnya itu seperti ini Ini 100 gram sedangkan kemasan botol itu beratnya 454 gram Dan untuk kemasan saset itu setahu saya hanya ada yang 10, 5, 5, 10 6, 30, 30 dan juga 3, 2, 10, 10 ya sobat ya Untuk yang 20, 20, 20 itu nggak ada setahu saya Nah sekarang langsung saja kita coba bahas sobat ya Seperti apa pupuk gromor 10, 5, 5, 10 ini Bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, intervalnya dan manfaatnya untuk kanaman itu apa saja Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini Jadi maksud dari angka 10, 5, 5, 10 itu adalah kandungan NPKnya sobat ya Nnya 10%, Pnya 55% dan kaliumnya 10% Jadi pupuk gromor itu adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama Yaitu NPK sobat ya, nitrogen, fosfat dan kalium Nah disini kita lihat dulu untuk komposisi dari unsur haranya sobat ya Disini ada total nitrogennya 10 seperti yang sudah dijelaskan tadi Nitrogennya 10 yang terdiri dari ammonium nitrogen, nitrat nitrogen dan urian nitrogen Kemudian ada Pnya, fosfatnya sebanyak 55% Kemudian ada kaliumnya sebanyak 10% seperti yang angka-angka ini sobat ya Selain mengandung unsur hara NPK, pupuk gromor ini juga mengandung unsur hara yang lainnya sobat ya Disini ada kalsium sebanyak 0,05% Kemudian ada magnesium sebanyak 0,10% Ada sulfurnya 0,20% Kemudian ada boronnya 0,02% Kemudian ada kuper atau tembaga sebanyak 0,05% Selanjutnya ada iron FE atau besi sebanyak 0,10% Ada mangannya 0,05% Kemudian ada molybdenumnya sebanyak 0,005% Selanjutnya ada zinc sebanyak 0,05% Dan juga unsur lainnya sebanyak 24% Nah kandungan unsur hara ini bisa disebut juga dengan TE ya sobat ya Atau trace element atau unsur hara mikro Jadi unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Tapi dalam jumlah yang sedikit Nah makanya tidak heran jika kandungan unsur haranya itu disini sangat sedikit ya sobat ya Nah sekarang kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing unsur hara NPK Yang pertama nitrogen bisa sobat lihat pada gambar berikut ini Jadi fungsi dari nitrogen itu yang pertama memperkuat dan memperkokoh tanaman Serta daun berwarna hijau tua Kemudian merangsang pertumbuhan vegetatif Produksi pigment hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau Berfungsi untuk sintesa amino dan protein Kemudian untuk fungsi dari TE atau fosfat Yang pertama membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein Penting untuk perkembangan akar dan pembungaan Berperan penting untuk fotosintesis Diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel Selanjutnya fungsi dari kalium Yang pertama meningkatkan kualitas panen Lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap Meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman Meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit Mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan Memperkuat dan memperkokoh tanaman Nah itu dia fungsi dari NPK sobat ya Nitrogen, fosfat, dan kalium Nah sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini sobat ya Jadi pupuk gromor adalah pupuk daun lengkap Dalam bentuk kristal berwarna biru Sangat mudah larut dalam air Dapat diserap dengan mudah oleh tanaman Baik itu melalui penyemprotan daun Maupun disiram ke dalam tanah Nah untuk formula dari gromor 105-510 ini Sangat baik untuk merangsang perakaran dan pemibitan Seperti stack atau cutting Atau waktu pemindahan bibitan ke lapangan Pada fase generatif tanaman membutuhkan unsur hara fosfat Unsur hara ini dibutuhkan tanaman pada saat asimilasi Mempercepat proses pembungaan Serta pemasakan buah Nah untuk kutunjuk penggunaannya disini bisa sobat lihat Larutkan 1-2 gram dalam 1 liter air Kemudian semprotkan pada seluruh bagian tanaman Terutama daunnya Semprotlah pada pagi hari ataupun sore hari Lakukan secara teratur dengan selang 5-10 hari Menurut keperluannya Dosis dapat dipertinggi jika terlihat gejala defisiensi Atau kemarau panjang Nah kemudian disini ada rekomendasi tanamannya sobat ya Bisa sobat lihat disini Jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman Nah jadi pupuk gromor 10-5-5-10 ini karena unsur hara P-nya atau fosfatnya itu tinggi sobat ya sebanyak 55% Jadi dia itu lebih tinggi dari N dan juga K-nya Jadi yang lebih dipacu atau ditonjolkan itu adalah fungsi dari fosfatnya ini Nah jadi fungsi fosfat itu tadi lebih ke pertumbuhan akar untuk merangsang perakaran dan juga pembungaannya sobat ya Jadi pupuk gromor ini bisa sobat gunakan untuk merangsang perakaran dan juga pembungaan Jadi jika sobat punya tanaman hias yang sulit untuk berbunga Mungkin bisa dirangsang dengan pupuk gromor yang ini Yang 10-5-5-10 ini Atau sobat punya tanaman yang masih bibit Jadi bisa merangsang perakaran juga ya sobat ya karena masih bibit Jadi lebih fokus dulu ke pertumbuhan akarnya Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya seperti apa sih pupuk gromor ini Jadi dia itu berbentuk kristal ya sobat ya berwarna biru seperti ini Dan ini sangat mudah larut dalam airnya sobat ya Dan dari semua pupuk gromor yang keempat tadi itu Warnanya itu sama semua sobat ya Jadi warnanya itu sama semua biru semua Jadi agak sulit juga untuk membedakannya sobat ya Jika tidak ada keterangan labelnya Nah sekarang kita coba uji kelarutan dari pupuk gromor ini sobat ya Nah ini dia seperti ini Ini dia langsung larut ya sobat ya seperti ini Bisa sobat aduk-aduk Nah sekarang kita coba praktikannya sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk gromor ini Nah disini ada sprayer kapasitas tabung 1 liter air Tadi itu untuk dosisnya itu sekitar 1-2 gram per liter air ya sobat ya Kita kira-kira aja kurang lebih segini nih Nah selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ke tanamannya sobat ya seperti ini Untuk waktu aplikasinya itu tadi pada pagi hari ataupun sore hari ya sobat ya Jadi bisa sobat semprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama bagian daunnya seperti ini Selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara disiramkan ke media tanamnya sobat ya Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk gromor yang 10-5-5-10 ini Jika diantara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat Terutama untuk merangsang perakaran dan juga merangsang pembungaan Mungkin bisa menggunakan pupuk gromor yang 10-5-5-10 ini sobat ya Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanyaan terdekat karena sudah banyak yang menjualnya Karena ini juga bisa dibilang pupuk legendnya sobat ya karena sudah terkenal sekali Atau mungkin sobat juga bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nanti akan kami coba lampirkan linknya Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh